Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Buat teman-teman pecinta tanaman hias Khususnya untuk bahan bonsai Kali ini saya akan memperkenalkan bahan bonsai Yang ada di depan saya ini Ini jenis tanaman bonsai juga Ini namanya pohon hokianti Ini kebetulan sudah semak Sudah kondrong Ini salah satu pohon bonsai yang cukup lumayan bagus Untuk di olah menjadi bonsai Nah ini kebetulan Ini saya bicara bahan ya Bukan bonsai Ini memperkenalkan bahan bonsai Jenis tanaman yang bisa di bonsai Kalau jenis tanaman ini Ini di bonsai bagus Lebih bagus lagi ini untuk tanaman Tanaman taman ya Untuk landscape Jadi bonsai taman ini namanya Ini jenisnya namanya hokianti Ini kebetulan sudah kondrong Saya coba pangkas Pelan-pelan Ini saya sarankan untuk teman-teman Kalau jumpai Pohon ini Pohon hokianti ya Ini hokianti namanya Ini cukup bagus nih Di bonsai ini Ini masih bahan Masih saya tanam liar Masih saya tanam dengan pot-potnya Nah ini bagus nih Buat pemula Yang mau belajar bonsai Ini cocok ini tanaman ini juga Ini mudah hidup Ini dipotong Ini potongannya ini Ditanam bisa hidup ya Ini mudah hidup tanaman ini Ini sudah lama saya biarkan Jadi cukup Cukup semerawut nih Ini jenis pohonnya nih Daunnya kecil-kecil Ini untuk pemula pecinta bonsai Saya sarankan ini bagus juga Ini sudah cukup Sudah lama dibiarkan Karena kesibukan ya Jadi Sudah pada semak Saya coba rapikan dulu Agar kelihatan bentuknya Ini buat pemula Kalau menjumpai pohon ini Ini bisa ini Untuk diolah menjadi tanaman hias Cukup bagus Ini sementara dirapikan dulu Belum saya angkat ke pot Karena masih Batangnya belum Belum besar ya Masih Ukuran Bulat berapa ini Masih belum apalah Belum maksimal Untuk diangkat Dipesaran dulu Ini nanti Kalau sudah Punggulnya sudah besar Baru kita angkat Nih Jenis pohonnya begini Batang cukup lumayan Karakternya bagus Ini mudah hidup Dipotong Ditanam langsung Bisa Asalkan di tempat yang Teduh dulu Dibiarkan Ini juga Cepat besar Ini Ini tanaman dari Tanjaban Ranting Dulu ya Ranting kecil Ini usia sekitar Satu tahunan lah Ini sudah cukup besar ini Ini termasuk kurang rawatan Ini sudah Cukup lumayan besar Bagi kalau kita pupuk Itu Lebih cepat lagi Besarnya Oke itu saja Saya hanya Mengenalkan Bahan-bahan bonsai Yang Bagus Untuk di bonsai Inilah Salah satunya Pohon hokyanti Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih